Halo, selamat datang kembali di Strategi Menguasai Tufel dengan saya, Ritueli Dali. Dan kali ini kita membahas tentang contoh-contoh Tufel. Dan untuk contoh Tufel kali ini kita membahas tentang contoh Tufel yang kita bahas di skill 9, 10, 11, 12. Atau tips 9 sampai 12. Jadi saya harapkan sebelum masuk pada video ini, saya harapkan Anda sudah menonton skill atau tips 9, 10, 11, 12. Karena kalau belum mengerti nanti di sini akan sulit dimengerti. Dan kalau misalnya Anda merasa pede, sudah pernah menonton tips 9 sampai 12, Nah, di bawah video ini ada link untuk mengerjakan eksersisnya. Oke, dan kalian bisa mencoba dulu eksersisnya. Kemudian kalau sudah selesai nanti melihat skor. Baru nanti kalau tidak mengerti kembali lagi ke video ini untuk melihat bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, dan kalau Anda sudah siap maka mari kita mulai pada nomor pertama. Dolphins form extremely complicated allegiances and blah 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 continually change. Nah, di sini kita melihat dolphin sebagai subjeknya. Kemudian ada form yang merupakan verbnya. Kemudian di sini ada verb lagi, change. Jadi ada besar kemungkinan kalimat ini memiliki dua clause. Karena kalau ada dua subjek, ada dua verb, artinya ada dua clause di dalam sebuah kalimat. Dan artinya kalau ada dua clause di dalam sebuah kalimat, berarti kalimat tersebut membutuhkan connector atau conjunction. Jadi kalimat ini kita membutuhkan subjek untuk change-nya. Oke, kemudian kita membutuhkan juga connector-nya. Jadi itu yang kita butuhkan di sini ya. Jadi mari kita lihat dari bagian D dulu ya. Nah, kalau misalnya kita memilih bagian D, kita bisa melihat di sini ada dua connector jadinya ya. Ada N dan Z. Dan itu tidak bisa terjadi seperti itu ya. Tidak boleh jadi nomor bagian D salah. Kemudian kalau kita memilih bagian C. Nah, di sini kita melihat ada R yang menjadi B-verb. Nah, saya bilang ya, B-verb itu tidak boleh berhubungan langsung dengan kata kerja dasar ya. Tidak boleh. Yang boleh berhubungan dengan B-verb itu adalah kata kerja yang sudah diubah menjadi gerund. Misalnya changing atau change yang past participle. Baru boleh ya. Jadi bagian C salah. Jadi bagian B sama seperti bagian D. Di sini ada dua connector. Jadi bagian B salah lagi. Jadi bagian A merupakan kemungkinan jawabannya. Jadi mari kita lihat di sini ya. Jadi allegiances and enmities merupakan objek ya. Jadi ada subject, ada verb, ada objek. Dolphin form extremely complicated allegiances and enmities. Jadi di sini kita melihat that continually change merupakan adjective clause yang menerangkan tentang si objek ini. Allegiances and enmities. Ya, dia menerangkan tentang itu. Itu yang disebut dengan adjective clause. Ya, adjective itu menerangkan sebuah benda. Benda itu kita bisa gunakan sebagai subject atau sebagai objek ya. Dan disebut sebagai adjective clause. Karena clause itu ada subject dan ada verb. That continually change. Jadi pastikan Anda sudah menguasai skill 12 ya. Karena di sini saya membahas tentang adjective clause di sini ya. Dan di sini Anda akan melihat ada tiga connectornya. Yaitu who, which, that. Yang bisa berfungsi sebagai connector sekaligus berfungsi sebagai subject. Kalau lihat di sini ya. Kembali lagi ke skill 12 kalau belum menguasai ini ya. That di sini berfungsi sebagai connector sekaligus berfungsi sebagai subject untuk change ini. Jadi bagian A yang menjadi jawabannya. Oke. Kemudian kita lanjut pada nomor dua. Scientist are now beginning to conduct experiments on trigger different sorts of health risk. Nah di sini kita melihat kita memiliki subject scientist dan verbnya adalah are beginning ya. Jadi di sini ada lagi verb trigger. Nah seperti nomor satu berarti kalimat ini memiliki dua clause. Artinya kita membutuhkan connector atau conjunction. Jadi kalimat ini membutuhkan subject untuk triggernya. Kemudian kita membutuhkan connector untuk menghubungkan kedua clause-nya. Kalau kita lihat bagian A. Bagian A ini tidak memiliki connector atau conjunction. Jadi sudah pasti bagian A salah. Nah kalau kita misalnya memilih bagian B kalimatnya seperti ini. Scientist atau ilmuwan akan mulai melakukan eksperimen. Blah-blah-blah polusi suara yang memicu berbagai macam resiko kesehatan. Di sini that kurang pas di sini ya. To conduct experiments. Tentang bagaimana. Oke harusnya bagaimana. How. Oke. How noise pollution. Bagaimana polusi udara memicu berbagai jenis atau berbagai macam resiko kesehatan. Jadi di sini how yang merupakan connector yang paling tepat di sini ya. Nah di sini kalau kita melihat noise pollution-nya menjadi subject untuk trigger ini. Nah noise pollution di sini merupakan singular ya. Jadi untuk singular subject harusnya verb-nya itu ada S-nya. Kalau Anda belum faham kembali lagi ke awal-awal ya. Saya membahas tentang verb agreement. Jadi bagian C ini tidak tepat ya. Karena tidak ada S di situ. Jadi kemungkinannya adalah bagian D. How noise pollution can. Jadi how menjadi konektornya dan noise pollution merupakan subject. Kemudian ada can di situ yang menjadi verb-nya. Jadi can trigger. Setelah can kembali ke kata kerja dasar ya. Trigger. Tanpa S, tanpa ing, tanpa id. Oke kembali ke kata kerja dasar. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah bagian D. Di sini kita melihat di Apollo 11 astronaut were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Itu kalimatnya sudah benar ya. Kalimatnya memiliki subject dan memiliki verb. Jadi boleh dibilang yang di tengah-tengah itu merupakan adjective clause. Artinya dia menerangkan atau memberikan informasi tambahan tentang di Apollo 11 astronaut ini ya. Dan di dalam adjective clause ini kita melihat ada witness yang merupakan verb-nya. Jadi witness ini membutuhkan yang namanya subject ya. Of the earth inhabitants bukan subject ya. Kalau dimulai dari preposition of itu bukan subject ya. Itu object of preposition ya. Jadi kalimat ini kita membutuhkan subject untuk verb witness. Kemudian kita juga membutuhkan connector untuk menghubungkan kedua clause ini. Karena kalau ada subject di sini artinya kalimat tersebut memiliki dua clause. Dan membutuhkan connector ya. Nah kita melihat bagian A. Kalau misalnya kita memilih bagian A whom yang menjadi konektornya. Kemudian subjeknya tidak ada. Jadi boleh dibilang bagian A salah. Dan kalau misalnya kita melihat bagian C dan D. Di situ ada word yang merupakan verb. Nah di sini kita sudah memiliki verb witness. Dan kita tidak butuh verb lagi. Jadi bagian C dan D sudah pasti salah. Jadi kemungkinannya bagian B yang menjadi jawaban. Mari kita lihat. Di sini millions. Oke. Millions artinya jutaan. Millions of the earth inhabitants. Yang merupakan subject. Jutaan penduduk bumi menyaksikan witness. Menyaksikan kejadian itu ya. Jadi ada subject. Ada verb. Dan yang menjadi konektornya adalah whom. Nah jadi itu yang saya bilang tadi. Adjective clause ini ada di tengah-tengah. Yang menjelaskan tentang the Apollo 11 astronaut. Jadi bagian B yang menjadi jawabannya. Kemudian nomor 4. At the end of the 19th century. Alfred Bennett developed a test for a measuring intelligence. Served as the basis of the modern IQ test. Nah di sini kita melihat subjeknya Alfred Bennett. At the end of the 19th century merupakan keterangan waktunya ya. Kemudian kata kerjanya adalah developed. Kemudian ada kata kerja lagi served. Nah berarti kalimat ini kita membutuhkan subject lagi untuk serve-nya. Kemudian kita membutuhkan connector atau conjunction. Karena nantinya kalimat ini memiliki dua clause ya. Ada dua subject, ada dua verb. Ada dua clause berarti membutuhkan satu connector ya. Jadi yang kita butuhkan connector dan subject. Kalau kita lihat bagian A. Bagian A di sini hanya memiliki verb. Subject pun tidak ada, connector tidak ada. Jadi bagian A salah. Kemudian bagian B. It has. It has merupakan subject dan verb. Dan konektornya tidak ada jadi salah. Kemudian bagian C. N salah juga. Dan kemungkinan jawabannya bagian D. Which has. Jadi which di sini merupakan konektornya. Dan has served merupakan verbnya. Pada akhir abad ke-19. Alfred Benet mengembangkan sebuah tes untuk mengukur kepintaran. Yang berfungsi sebagai dasar tes IQ yang moderan. Jadi which has served merupakan adjective clause di sini. Dia menjelaskan tentang objek. Objeknya adalah a test for measuring intelligence. Nah di sini which berfungsi sebagai konektor sekaligus sebagai subject untuk serve. Nah bisa seperti itu ya. Which has served. Yang sudah berfungsi. Yang sudah berfungsi sebagai dasar tes IQ moderan. Jadi kalau Anda belum faham hal ini kembali lagi ke skill atau tips 12. Di sini saya bahas tentang hal ini ya. Jadi bagian 4 jawabannya bagian D. Oke lanjut pada nomor 5. Nah kalimat ini kita bisa melihat ada dua verb ya. Have dan is mandated. Nah kita lihat bahwa add at least for hours of hazardous materials response training merupakan prepositional phrase. Dimulai dari preposition add. Jadi semua kata-kata ini bukan noun atau bukan kata benda. Jadi tidak bisa berfungsi sebagai subject. Jadi kalimat ini kita harus mencari dua subject untuk masing-masing verb ini. Kemudian karena ada dua subject ada dua main verb berarti kita harus membutuhkan connector atau conjunction. Jadi itu yang kita butuhkan. Dua subject dan satu connector. Oke kita lihat bagian A dan B. Pilihan ini tidak memiliki connector. Jadi sudah pasti salah ya. Dan kalau kita lihat bagian C dan D. Perbedaannya hanya that dan for. Nah kalau misalnya kita mengartikan kalimat ini seperti ini. Seluruh staf kepolisian memiliki pelatihan merespon bahan berbahaya yang dimandatkan oleh federal hukum. Berarti yang dimandatkan itu merupakan adjective clause. Dan yang menjadi connector untuk adjective clause itu adalah that. Jadi for itu salah. Jadi jawabannya adalah bagian C. All police officer merupakan subject untuk have. Jadi that ini juga sekaligus sebagai subject untuk verb is mandated. Dan kalimatnya bisa seperti ini. All police officer have at least four hours of hazardous materials response training that is mandated by federal law. Dan that ini bisa ditaruh di depan kalimat ya. Bisa. Nah kembali lagi ke skill ke-12 ya. Karena di skill ke-12 saya sudah membahas tentang hal ini. Mengenai adjective clause. Bagaimana connector dari adjective clause itu bisa berfungsi sekaligus sebagai connector dan subject ya. Jadi jawaban nomor dia adalah C. Lanjut pada nomor 6. A cloud reservoir of negative charge extends upward from the altitude at bla 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 the freezing point. Di kalimat ini kita bisa melihat a cloud reservoir merupakan subject karena dia merupakan benda. Kemudian kita lihat di sini ada verb extends. Ada S di situ karena a cloud merupakan singular ya. Nah kalau kita melihat pilihannya A, B, C, D semua pilihan ini memiliki subject temperatures dan verb heat. Artinya kalau kita memilih salah satu dari pilihan ini artinya kalimat ini nanti akan memiliki dua subject dan dua verb. Artinya juga harus memiliki connector atau conjunction. Jadi pilihan A dan B salah karena tidak memiliki conjunction. Nah kalau bagian C dan D bedanya hanya tipis yaitu hanya peletakan temperatures yang merupakan subject dan heat yang merupakan verb. Nah bagian C dan D itu perbedaan. Nah bagian D verb dulu baru subject dan itu salah. Itu tidak benar ya. Setelah conjunction, subject dulu baru verb. Jadi which temperatures heat the freezing point. Jadi nomor enam gampang sekali. Kemudian nomor tujuh. In a 1988 advance of visitors training program, Samson developed a plan to incorporate police in enforcing environmental protection laws whenever blah 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 visible. Nah in a 1988 merupakan keterangan waktunya. Kemudian kita memiliki subject disini, Samson. Kemudian ada verbnya developed. Kemudian ada whenever yang merupakan connector atau conjunction. Nah ingat, kalau ada connector atau conjunction artinya setelah itu ada clause. Clause itu terdiri dari subject dan verb. Nah yang kita lihat disini adalah hanya feasible, yang merupakan adjective. Nah untuk melengkapi adjective harus memiliki be verb. Helping verb, be verb. Kemudian ada subject. Jadi yang kita butuhkan disini adalah subject dan be verb. Karena melengkapi adjective. Jadi kalau kita melihat bagian B, C, dan D, B itu is merupakan be verb tanpa subject. Sudah pasti salah. Kemudian bagian C juga has hanya verb. Dan it has juga hanya verb bukan be verb. Tidak ada been ya. Boleh benar kalau misalnya it has been feasible. Karena adjective feasible ya. Jadi yang boleh menjadi jawaban disini adalah bagian A. It is feasible. Lanjut pada nomor delapan. Blah 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 will be carried in the next space shuttle play lot has not yet been announced to the public. Nah disini kita melihat ada dua verb. Will be carried dan has been announced. Itu artinya kita membutuhkan dua subject untuk kedua verb ini. Kemudian kita juga membutuhkan connector untuk menghubungkan kedua kalimatnya. Dan kalau kita melihat pilihannya hanya satu kata. Bagaimana bisa? Itu pertanyaannya ya. Nah itulah makanya belajar tentang bagaimana connector itu bisa berfungsi sekaligus sebagai subject. Dan itu saya bahas di skill yang ke-10 ya. Bagaimana connector itu menjadi subject sekaligus ya. Dan disini kita juga belajar mengenai noun clause ya. Dimana untuk membentuk noun clause itu ada beberapa connector. Yaitu who, whoever, what, whatever, which, whichever. Jadi kalau kita misalnya pilih bagian B misalnya ya. What will be carried? Apa yang dibawa? Nah what disini merupakan connector. Dan dia juga berfungsi sekaligus sebagai subject untuk will be carried. Saya bahas itu di skill 10 ya. Jadi tonton lagi kalau belum paham. Jadi what will be carried in the next space shuttle play lot merupakan noun clause. Nah ini yang disebut dengan noun clause. Merupakan noun atau kata benda dan bukan cuma satu kata. Oke. Tetapi ada beberapa kata yaitu disitu ada subject, ada verb. Makanya disebut sebagai clause. Clause itu memiliki subject dan verb. Tetapi dia berfungsi sebagai kata benda. What, apa, apa yang dibawa. Oke. Nah yang namanya noun atau kata benda. Kata benda itulah yang berfungsi sebagai subject. Jadi what will be carried ini menjadi subject untuk kata kerja has not yet been announced. Semoga Anda tidak bingung ya. Nah disini kita melihat ada subject, sky driver, dan ada will fall verbnya. Nah disini kita lihat ada dua koma. Jadi kemungkinan kalimat ini memiliki dua clause. Nah kalau memiliki dua clause artinya kalimat ini membutuhkan connector atau conjunction. Nah conjunction yang ada di pilihan ini adalah hanya bagian B. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah bagian B. Mari kita lihat. During free fall which is up to a full minute. Jadi which is up to a full minute merupakan adjective clause ya. Ini yang namanya adjective clause. Kalau Anda belum faham tentang adjective clause kembali lagi ke skill 12 ya. Disini saya bahas tentang adjective clause. Yang juga membahas tentang connector yang bisa berfungsi sebagai subject sekaligus ya. Dan apa aja connectornya ada who, which, that disana ya. Kembali lagi nonton skill 12 kalau belum faham ya. Jadi which disini berfungsi sekaligus sebagai connector juga. Dan juga sebagai subject. Ada dua fungsi dia disini ya. Which is up to a full minute. Ya jadi jawaban yang paling tepat disini adalah bagian B. Oke lanjut pada nomor terakhir. The fact the most important ratings period is about to begin has caused all the network to shore up their schedules. Nah kalau kita melihat disini ada subject the fact. The most important ratings period. Nah is merupakan verb. Has caused juga merupakan verb. Nah kalimat ini hanya memiliki satu subject. Kalimat ini tidak memiliki subject untuk verb has caused. Dan artinya juga kalimat ini harus memiliki connector atau conjunction. Karena memiliki dua main verb ya. Kalau kita lihat bagian A disitu ada B verb is. Ya itu pada si salah. Kemudian ada B lagi ya. Of. Itu salah. Karena yang kita cari adalah conjunction. Kemudian ada C dan D ya. Antara C dan D. Nah maka kita milih coba bagian C ya. The fact that the most important rating period is about. Faktanya bahwa. Oke jadi boleh dibilang bagian C yang benar. Karena kita bisa melihat disini. The fact that the most important rating period is about to begin. Nah ini merupakan noun clause. Yang namanya noun atau kata benda bisa berfungsi sebagai subject. Dan dia merupakan subject untuk has caused. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C ya. Oke sampai disitu untuk kali ini. Jangan lupa untuk mengambil quiznya ya. Ada linknya di bawah video ini. Dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.